nah tattoo nya yang ini dan juga dapat helmet nya kayak gini guys sexy banget kan welcome back in my channel oke guys jadi kali ini kita akan bahas tentang boss yang kedua yaitu direkomendasikan di level 35 ya guys nah by the way gue lagi di posisi castle collect di atas yaitu di perpustakaan ya tuh bawahnya kelihatan ada tempat bola basket ini di lantai kedua di perpustakaan gue oke by the way motor gue udah level A ya jadi bisa naik motor kayak gini nah kita langsung aja jam 12 jam 12 nah disini kita masuk ke map dulu lalu lalu kita buka open world lalu kita pindah ke paradisio outskirts kalian bisa cek di bagian map ini bagian paradisio di outskirts kita klik abis itu kita bentar kita ke paradisio nah berbeda kan tempatnya oke kita langsung aja ke paradisio outskirts abis itu kita klik di bagian sini nah setelah kita pindah ke paradisio outskirts di area sini area malam ya kita bisa ketik nah kita udah di bawah sini nah di bagian sini lah guys tempatnya yaitu si patung kucing nah ini ada tempatnya juga kalian bisa lihat tempat tempatnya disini kalian juga bisa getter untuk menunggu si bossnya nah kalian bisa getter disini ada 1 2 nah ini ada portal ya kita bisa masukin kita tutup matikan nah kita juga bisa masuk ke portal ini ini ke portal musuh berikutnya ya tapi kita akan nunggu si bossnya dulu disini ada bossnya nanti kita masuk ke portal kita tunggu nah kita masuk ke portal ya oke nah disini ada unknown ini belum mana ini gelap banget wih apa itu anjir kaget gua asli hantu bang set ada hantu bangke anjir serem ada 2 kaget aku wow ada 3 nah makin rame guys ternyata jam 12 lebih 5.6 ya tadi gua masuk ke portal itu ternyata udah dapet kayak gini guys jadi gua ngelawan bat kelawar gitu nah gua dapet kayak gini refragment kurang tau ya nanti kita cek lagi ini tambah rame banget jadi gua langsung auto aja gua penasaran juga sih siapa sih musuhnya di world dragon raja musuh kedua ini level 35an ya jadi dia keluar itu tiap 30 menit setelah dia kill dia di kill 30 menit kemudian dia bakalan dateng lagi gitu jadi kalo kita udah tau jam servernya si boss udah di kill kita bakalan dateng kesini udah tepet waktu jadi kita gak bakalan nunggu nunggu kayak gini untuk first time jadi gua juga penasaran sih ngelawan bossnya ini di jam berapa di sini tuh ini makin rame banget jadi sekalian nunggu sekalian ya oke guys oke guys jadi ini udah jam 13.11 ya ini musuhnya kayak gini pemabuk paradisio wah ternyata sih siapa itu namanya lupa gua jadi ini dia dateng tiap 30 detik ya tuh waduh cuma dapet all coin pemabuk oh dapetnya coin guys jadi di boss level kedua ini makanya pada nunggu 30 menitan oke kita coba ya kita coba untuk cari apa sih yang didapat jadi dapet topi topi nya itu level 50 disitu kita dapet all coin masuk ke tempat bayar nah kita pergi kita pergi ke tempat pembukaan koin disini ya nah ini pada dateng kesini semua juga kita koinkan dulu aja dan butuhnya cuma satu guys kita random dapetnya apa ini cepet banget ya nunggunya berapa menit tuh sial banget satu satu bebek lagi tuh nah oke gua dapet doll dan kart sepuluh ya jadi dapetnya dari ini disitu kita lihat lagi yang ini eh sih boneka khususnya yang dibikirkan kastil kolet oh jadi kita bisa nukerin yang ini guys setelah di pape transform jadi pemabuk 10 selama 10 menit cosplayer ini kalau yang ini oh jadi kita bisa dapetin tamamono my permanent yaitu tato habis itu kejan juga kita akan mendapatkan seragam battle glamournya 100 wow keren ya guys jadi kita dapet seragam battle 2 0 dan juga tamamono my untuk skinnya itu di post nomor 2 dan tiap 2 30 menit sekali lalu kita dapet dari portal tadi tuh kayak gini kita coba ya kita gabungin ini 600 dapet rift kayak hmm nibelungen apa nibelungen berpeluang mendapatkan item berikut yaitu magic trans quest premium alloy mirage potion and axe catalyst jadi banyak banget untuk dapetin item rift kayak itu kita butuhkan 900 dalam satu keren kejam jadi kita cuma bisa dapetin untuk si next wall setiap 13 menit sekali kita kill bossnya habis itu kita dateng samperin si koin ini kita puterin koin nah habis itu kita bisa dapat untuk nukerin ya kita nukerin seragam battle ini dan juga tamamonumai bentuknya kayak gini guys jadi buat cewek kita itu dapat yang ini nah rambutnya kayak gini tambah glamournya nanti banyak ya dan juga tato nya yang ini guys kita close up dulu nah tato nya yang ini dan juga dapat helmet nya kayak gini guys sesih banget kan nah kayak gitu so kayak gitu aja video kali ini ya guys keep oke so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar terus semakin berkembang jangan lupa bahagia bye 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 Terima kasih telah menonton!